Sasa itu yang kayak gitu sebenarnya Dan di sebelum pandem itu 70% kayak gitu semua pak Nah saya pernah Bawa tamu itu sama-sama Kedik ke Banyu Wagi Kalau orang-orang lain itu Apa namanya mungkin jual 1 juta 2 juta untuk 4 hari gitu ya Saya bisa jual per orangnya Sampai 5-6 juta Nah kebetulan yang mau sama itu Itu salah satu Anaknya Pak Sosro Joyo Yang punya teh botol Sosro Jadi ya Sama-sama pergi ke Banyu Wagi Pergi ke Kawaijen, pergi ke Kebun kopi Apa namanya, Gombek Sari Itu berbasis masyarakat, terus kemudian ke jawatan Naik ke Pulau Tahan Tuhan dan lain-lain Sama sebenarnya, cuman Saya menjual pengalaman yang berbeda Itu dan Kebetulan mereka cocok Dengan itu Karena keluarganya Pak Sosro Joyo Itu kebetulan Mulai dari Anaknya Terus kemudian anaknya Lagi berarti cucunya Sampai jijiknya Itu Kalau main ke Jawa Timur Sama saya punya Pro-pro yang terbaik Jadi ya memang kita di Korb bisnis yang Kita jalani kan Pelayanan ya Nah Ini sekarang kan ada Pergeseran Gitu ya Kalau dulu orang Makanya kemarin Di Kita ngomong soal Kelembagaan Orang kan Dulu kan orientasinya Ketiket-tiket-tiket gitu ya Nah sekarang itu orang Sudah berbicara Kalau mau Apa namanya Kalau tak tahu Bisa memetakan marketnya Orang mau beli paket Seperti yang dijelaskan Mas Eko tadi Orang maunya beli paket Terima gampang Nah tapi yang jadi tantangan Adalah yang pertama Produknya harus benar-benar Bagus Terus kemudian Bagaimana produk itu Dapat diinformasikan Langsung ke pasar yang sesuai Pasar yang sesuai Nah bagaimana mencari Pasar yang sesuai Dan nanti kita Coba kurai Bersama-sama Kira-kira begitu ya Oke ini kemarin udah Terus kemudian Ini catatan penting Saya gak mau lupakan ini Kalau mau bikin produk Mau kemasaran Tiga hal ini Gak boleh lupakan Makanya kalau Mau produk market Ini kemarin Bisa saya sampaikan Tapi ini Apa namanya Mau bikin produk Kisah yang berkelanjutan Itu ya Tiga hal ini Saya gak mau ninggalkan ini Saya pikir bahwa Ibu juga Apa namanya Harus punya pemikiran yang sama Kalau mau sustainable Atau mau berkelanjutan Disnisnya Ya kan Alamnya terjaga Budaya terjaga Tetap lukun Karena ini berbasis masyarakat Ya berbasis desa Yang kita gunakan adalah asin publik Seperti hari yang kemarin Itu jadi Ini gak perlu dilupakan Kira-kira begitu Nah Kalau mau kemasaran Seperti apa Ini definisi Definisi orang bisa Bilih macam-macam Nanti file-nya sensor di grup Silahkan dipercari sendiri Ya kan Yang mau marketing Seperti apa Marketing Ada-ada seterusnya Nanti silahkan di Pelajari Nah Caranya macam-macam Terus kemudian Yang paling penting adalah Produknya siap Produknya siap Ketika produknya siap Bagaimana itu Mendeliver Atau mengirimkan itu Informasi kepada Pasar Ya kan Kepada calon wisatawan Kira-kira begitu Nah Sebenarnya Sebelum marketing Sebelum marketing Itu kita harus Membangun cita dulu Membangun branding Ya kan Ini yang harus dipuatkan Kalau mau main ke Desa Pandeyan Di Trondale Branding ini Dikoniki apa Kalau mau main ke Desa ya Berarti desa itu Bagaimana Ini yang harus Mampu dianggap Ya ini mungkin Awal-awal agak susah Memang Tapi Tapi harus dilakukan Perlu waktu Perlu proses Itu Itu Terus kemudian Baru ini Memperkuat dari Apa yang dikenalkan Tadi itu Katakan tempat tadi Apa Ngomong soal Rifting Atau Tubing Gitu ya Nah yang dikuatkan Itu nya Mereknya Tubing dimana Gitu Terus kalau Apa namanya Mau raktin Raktin dimana Mau walking Jalan-jalan Keren Biasa Seperti apa Itu dikuatkan Gitu Kira-kira begitu Terus kemudian Baru ada Aktivitas penjualan Yang penting Sekarang kita Belajarin di marketing Dulu Kira-kira itu Nah Ngomong soal Pemasaran Marketing ada Dua hal Ini Gak bisa terlepas Yang pertama Kita bicara soal Pemasaran destinasi Yang kedua Pemasaran produk Ini dua hal yang Yang jadi satu Tapi Pemahamannya harus Dibagakan ini Kalau marketing destinasi Kita bicara soal Bagaimana Membangun citra positif Ya kan Kemudian kita Kalau teman-teman Podaris Harusnya tahu Ada sapta pesona Di situ Ya kan Kemarin saya bilang Itu destinasi Harus aman dulu Deso ini Itu aman disini Ya kan Terus kemudian Tertik bersih Sejuk indah Rahmat dan kenangan Gitu-gitu lah Kira-kira Harus mampu menciptakan Ini tugasnya Pok Darwis sebenarnya Kelompok sadar wisata Ya kan Tujuannya Ada pok darwis itu Adalah Melakukan yang Warna yang kuning ini Cing warna yang kuning itu Tujuannya ke situ Sebenarnya pok darwis itu Memberikan penyadaran Bahwa Pak wisata itu Harus ada Aman Tuju tertik Terus kemudian Bersih Kikukannya Sejuk Apa namanya Honeh Sejuk Terus kemudian Sikap masyarakatnya Enak gitu ya Terus kemudian Ketika Dari situ Si wisatawan itu Ada kenangan Ya kan Yang kita inginkan kan Harusnya kenangan apa Kenangan positif Gitu ya Kira-kira begitu Nah baru kemudian Kita bisa bicara Soal pemasaran produknya Itu produknya Nah citra destinasi Atau branding terhadap destinasi Ini yang harus kita Perkuat Nah itu Tukahnya teman-teman Pembeli Ini dua hal yang berbeda Ini Dua hal yang berbeda Kira-kira begitu Terus kemudian Ini belakang kebetulan Nah fungsinya apa sih Kira-kira Makanya kemarin Saya bilang Di afal materi kemarin Kelembagaan penting Karena ini tidak bisa Dilakukan orang per orang Jadi pada materi saya ini Kita bicara dua hal Bicara destinasinya Sama bicara produknya Kalau ngomong destinasinya Berarti ini Lembaganya harus kuat Karena lembaganya Enggak kuat Enggak mungkin bisa Melakukan ini semua Pak Ibu ya Jadi di destinasi itu Ada atrasi Amenitas Aksesibilitas Ada Daya tarik Ada Apa nama Sarana-prasarana Ada Aksesibilitasnya Ada jalannya Terus kemudian Ada SDM Terus kemudian Ada citranya Dan kemudian Ada harganya Ngomongin soal produknya Nah ini Enggak ngelola Seperti ini Kalau gak ada Lembaganya Ya repot Gitu Jadi ini penting Kelembagaan Makanya Yang dari satu Itu kelembagaan Nomor satu dunia Jadi kalau mau produknya Bentuknya apapun Desa ini Kutu kena Gitu Kelembagaan di desa Harus kena Kira-kira begitu Nah citra destinasi Ini dibangun Nah ini gak bisa sendiri Makanya kemarin Bapak-bapak Ibu Saya minta untuk Apa namanya Bermitra Ada kemitraan Di situ Katakan begini Dulu itu Bromo Tengger Semeru Kalau di Jawa Timur Bromo Tengger Semeru Itu Menjadi Destinasi Kawasan Segegir Pariwisata Nasional Ini berdasarkan Bangundang Jadi kalau orang main ke Jawa Timur Tujuh hari utamanya Pasti ke Bangun Tengger Semeru Itu Nah Karena itu Menjadi destinasi Bulan Tujuh hari utama Kemudian Disitu harus aman Awalnya itu Kalau dari Surabaya Lewat Pasiruan Pas lepan Terus kemudian Naik ke Tosari Dan Monogitri Terus kemudian ke Bromo Buru zaman sedih itu Mohon maaf Karena di situ banyak Apa namanya Jalur Jalur-jalur Antarkota Antarkofeci Di situ Kriminalitasnya tinggi Itu Pada saat itu Awal-awal Padahal Kalau mau ke Bromo Untuk melihat matahari terbit Dari Surabaya Atau dari Malam Itu berangkatnya Tengah malam Gitu ya Atau pada suatu ketika Teman-teman yang baru Wisatawan Itu wisatawan asing Gitu ya Itu dibegal Ya kan Disetok Mopili Terus kemudian Dipitain ini Itu dan segala macem Nah intinya Gak aman Pada saat itu Nah Karena ini Bicaranya adalah Sukurnya kawasan Bromo Tegas Meru Ini kan Pak Kabupaten Ya kan Belum aja Malam Pasiruan Sama Provolingo Nah maka kemudian Singopensi keamanannya Ya Pak Kabupaten ini Nah karena Pak Kabupaten Singopensi keamanannya Gak hanya level Polres Atau Polresta Tapi sudah poldah Ya kan Ngomong soal keamanan Nah Kegiatan apa Ketika ada aktivitas Seperti itu ya Pengelola destinasi Di sana Ya lapornya nih Polres Polres kemudian Masuk tebusan ke kodal Baru kemudian Masuk di eksekusi Di sana Gitu Jadi makanya ya Pengelola destinasi Itu harus patuh Bermitra dengan Siapa saja Kepaling gampangnya Itu yang kemarin Itu lima Lima apa namanya Pentah Ini Partnership yang kemarin Itu Gitu Jadi gak bisa dilakuin Demi Gitu Karena itu terkait Dengan pemasan destinasi Kalau di Bromo Itu Apa namanya Gak aman Ini destinasi Internasional Citra kita Bangsa Indonesia Sebagai Kan Pak Jokowi Sudah mencanankan Ketika awal Pemimpin Beli itu sudah Menyanyakan Salah satu Pendapatan negara kita Dari pariwisata Di awal Sudah berat Begitu Padahal pada saat itu Pendapatan negara kita Masih banyak dari Dari Tambang Mineral gitu ya Baru kemudian Di akhir-akhir tahun Sebelum pandemi Itu Apa nama Tiktat keunjungan Wisatawanya tinggi Gitu Nah itu juga Karena itu tadi Dia membangun citra Bahwa ya Kalau mau main Main untuk Indonesia Ya kan Di gambar Awal saya Tadi ini Promosi yang dilakukan Ini dia Branding Pak Branding Wondervool Indonesia Itu sampai Keluar ke tempat Branding Wondervool Indonesia Ini sampai Keluar ke tempat Taksi-taksi Di Apa namanya Di London Di gambar ini ya Di London Di sini Itu di branding Ini kan tempat apa ini Ini di Bali Ini di Borobudur Ini di promo Gitu Brandingnya sampai Kesana Bahwa Ini kan Tekonan Indonesia Aman-aman Ya kan Api-api Gitu ya Orangnya Rahman Dan seterusnya Gitu Nah ini Kalau bicara Nasional Nah ini Yang harus Dikirimkan Lebih paham Sama teman-teman Di desa Kalau mau Didatengkan orang Ya kan Ya Budu aman Itu yang pertama Ngomong Sama-sama Kemudian yang lain Kira-kira begitu Ini Nah ini Kita bisa berjalan Sendiri Ini Jadi Organisasi Pengelola Desinasi Ini levelnya Paling Bawah Daya tarik Paling bawah Daya tarik Jadi Katakan Ada air terjun Disitu Ada Meritimu Sendiri Ya kan Terus Kemudian Ada Level Desa Kemudian Ada Level Kota Kota Tanggung jawabnya Dinas Pariwisata Kota Kabupaten Misalnya Terus Kemudian Ada Provinsi Sampai seterusnya Naik Itu Koordinasinya Disitu Terus Kemudian Pemerintah Apa Dia punya Regulasi Pikir Regulasi Makanya Kemudian Kemarin Harus Ada Standar Kalau Mau Jadi Pemandu Yang Baik Itu Harus Memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia SKKMI Ada Pemandu Yang Baik Pemandu Banyak Ya Kan Saya Saya Sudah Ngurusin Itu Kaya Untuk Pemandu Pemanda Pewisata Dan Pemandu Pemanda 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 Saya Sudah Menyusun Sertifik A Sudah Menyusun Standarnya Itu Itu Terus Kemudian Industri Perannya Industri Apa Itu Membantu Mempromosikan Industri Ini Ada Hotel Transport Pemanda Itu Salah Satu Bantuan Industri Terus Kemudian Wab Ingkup Organisasi Penelola Destinasi Apa Itu Yang Ada Disini Nanti Bisa Dikopila Jadi Kira-kira Pekerjaannya Ini Ada Mengembangkan Produk Pemasaran Penelitian Terus Kemudian Management Terus Kemudian Ada Keterlibatan Masyarakat Dan Lain Ini Jadi Ini Harus Gandai Antara Kodarius Dengan Penelola Destinasi Jadi Gak Isol Ada Dwi Meneng Terus Kemudian Sistemnya Seperti Apa Kita Harus Tahu Bapak EBP Sekarang Skornya Berapa Posisinya Dimana Katakan Sekarang Posisinya Adalah Nol Atau Dua Atau Tiga Misalnya Ada Ada Beberapa Hal Yang Dilakukan Harus Punya Target Makanya Kemarin Kami Minta Untuk Bikin Program Kerja Jadi Sekarang Posisinya Di Sini Program Kerjanya Kemarin Masih Belum Dibikin Sekarang Posisinya Yang Di Biro Ini Terus Kemudian Kita Mau Kemana Tahapan Apa Saja Yang Kita Lakukan Proses Melakukan Itu Apa Diterjemahkan Di Program Kerja Itu Pengelola Destinasi Ini Pemasaran Tapi Itu Penting Jadi Materi Saya Kemarin Sama Ini Masih Berkaitan Kira Kira Begitu Ya Kalau Komunin Destinasi Kira Kira Begitu Baru Kemudian Terkait Dengan Pemasaran Ini Yang Paling Umum Digunakan Pemasaran 4P Terus Kemudian Berkembang Menjadi 7P Tapi Yang Paling Penting Ini Ada Produknya Ya Kan Masa Eko Sudah Cerita Soal Produk Wisata Seperti Apa Terus Kemudian Ada Harganya Terus Kemudian Ada Tempat Berusahanya Ngomong Apa Terkeliling Desa Berarti Kan Ya Di Desa Ada Tempatnya Terus Kemudian Ada Promosi Itu Kemudian Setelah Itu Dikembangkan Ada Bukti Fisik Ada Ada Orang Ini Kan 4P Yang Pertama Sini Ini Pertama Disini Baru Kemudian Ada Ini Ditambah 7P Itu Kira Kira Begitu Nah Dari Sini Ini Dipahami Produknya Bidolong Baru Kemudian Ada Harga Baru Kemudian Mau Mau 2 Dari Terus Promosinya Seperti Apa Kira Kira Begitu Nah Dari Situ Untuk Bisa Menciptakan Itu Kemudian Teman-teman Halu Kesat Bikin Produk Ada Produk Utama Ada Produk Penunjang Ada Produk Utama Dan Produk Pendukung Ketika Memetakkan Potensi Produk Kemarin Udah Ya Yang Kolom-kolom Tariknya Apa Teman-teman Skornya Berapa Itu Memetakkan Potensi Produk Teman-teman Sudah Melakukan Ini Semua Bapak Ibu Nah Terus Kemudian Ditentukan Mana Produk Utama Dan Mana Produk Dukung Ya Seharapnya Yang penting Tahapan Itunya Bapak Ibu Dipahami Sehingga Nanti Ketika Bukit Besok Itu Bukisah Dilakoni Nah Ini Yang Penting Sebenarnya Segmentasi Pasar Kita Mau Jualannya Kesiapa Jadi Kita Harus Tahu Biar Tepat Sasaran Biar 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 Buang Buang Energi Ini Diciptakan Nah Kemarin Pak Joko Ada Pak Joko Nggak Ada Kami Tadi Pak Diajak Main Ketepat Pak Joko Di Satu Bukit Yang Apa Namanya Dekat Sini Saya Lupa Namanya Tadi Bilangnya Apa Ada Satu Bukit Di Sini Dekat Pak Joko Sotir Itu Mau Dikembangkan Menjadi Satu Tempat Dari Dari Sama Orang Gitu Kemudian Tadi Kami Berpikir Dari Atas Sana Bisa Melihat Pemandangan Kota Terpahalek Ya 360 Derajat Mudah Tapi Ya Paling 180 Lebih Jadi Sana Oleh Kiri Kanan Itu Kelihatan lah Kota Kelihatan Terus Kelihatan Kelihatan Di sekitar Sini Juga Kelihatan Kemukiman Dan segala Manjah Kelihatan Nah Saya Nanya Melihat Beliau Pak Ini mau Dikembangkan Pengennya Mau Dikembangkan Seperti Apa Karena Basis Bisnis Tempat Buliner Terus Kemudian Apa Namanya Tempat Makan Warung Yang Ada Banyak Lampu Tempat Futur Dan segala Maju Kira Kira Begitu Ide Awalnya Ini Masih Cerita Wacana Saja Kemudian Coba Kami Kira Kira Kalau Ini Mau Jadikan Tempat Nongkrong Tempat Makan Tempat Santai Emang Enak Pemandangannya Kalau Dari Situ Di Waktu Terkitu Mungkin Bisa Melihat Pemandangan Enak Bagus Angin Kadang Semilir Kalau Sore Ada Kemerdim Lampu Mungkin Bagus Kira Kira Siapa Mau Datang Kesitu Judul Tempat Makan Orang Lokal Trenggale Ini Kira Kira Dia Menulakan Uang Untuk Jajan Untuk Makan Itu Berapa Besar Basis Dia Bisnis Kuliner Juga Pak Jualan Pecel Bapak Berapa Antara 7-10 Oke 7-10 Rp Kira Kan Begitu Ya 7-10 Rp Oke 5-10 Rp Lampu Terima kasih.